Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Warni, aneka, ragam, kayak ada di foto-foto. Ketika bermalam di kapal, saya gak sengaja kebangun dan liat bintang yang banyak banget. Temaram bintang dan segala macam itu kayak sound cheesy gitu ya. Tapi kayak, dan terjadi. Saya mengalaminya sendiri. So, beautiful. Luar biasa banget, karena ini adalah pengalaman pertama nyiluh ke Tampai Nasional Komodo. Jadi, Alhamdulillah bisa ngeliat Komodo secara langsung. Waktu di atas bukit Pelorinca, itu sangat lompesona sekali. Karena dari atas bukit itu, kita bisa ngeliat pemandangan melautan yang biru terhampat luas. Merenang bareng mantar. Soalnya itu bener deg-degan banget. Antara takut sama terkesima. Soalnya itu bener gemulai banget. Pokoknya di sini tuh bener-bener wajib banget didatengin. Pokoknya ini bener-bener keren banget. Mempesona banget. Pokoknya bener-bener harus datang dari sini. Pokoknya bener-bener mencari, atau mulai seperti pemandangan terakhir. Pokoknya ada di sini. Nah, kita bisa memperkenalkan ya. Pokoknya bener-bener apa yang selalu di pulau Komodo? Pokoknya bener-bener. Pokoknya bener-bener ada di awal seluruh, kalau di tempat naiknya? Pokoknya bener-bener. Pokoknya bener-bener. Pokoknya bener-bener. Pokoknya bener-bener yang bener-bener. nyerang komodo menurut gue sangat istimewa karena kalau di beberapa kawasan itu cantik buat hiking doang atau trekking doang tapi komodo itu atas bawah laut, daratan udara itu semuanya keren jadi paket lengkap termasuk kulturnya yang membedakan tentu saja adalah komodonya dimana komodo adalah salah satu reptil terbesar di dunia yang hanya ada di Indonesia khususnya di pulau komodo silahkan berkunjunglah ke Taman Nasional Komodo mungkin memang terlihat mahal tapi itulah eksklusifitas dari pulau komodo ini silahkan berkunjung ke sini dan nikmati sendiri insya Allah akan terbayarkan mudah-mudahan ke depan nanti bakal lebih banyak lagi programnya makin sering kumpul bareng sama teman-teman baru terima kasih banyak buat Kementerian Parwisata dan juga MRA Broadcast Media untuk mempercayakan gue dan juga David untuk menemani teman-teman pendengar ikutan trip ini dan menurut gue ini menyenangkan amat sangat menyenangkan keindahan Taman Nasional Komodo itu sama atau mungkin bakal lebih indah kali ya dari yang kita lihat di gambar atau lihat-lihat di tayangan telah Vivi jadi kalian kalau kesini tuh jangan buang sampah sembarangan karena itu bakal merusak alam jangan pergi-pergi ke luar negeri deh karena di Indonesia sendiri kita punya tempat yang luar biasa sekali tapi kalau lo orang Nusantara gak mengenal diri lo sendiri ya buat apa? kalian kenal dulu diri sendiri baru kita jamin keluar aku menganggungkan keelokan alamnya oh sungguh mempesona indahnya negeriku ku cinta aku terpana pesona Indonesia terpana ini apa apa Terima kasih